Intro Sirsa, Anda sedang menyaksikan Madinah dalam 24 jam, peristiwa yang terjadi di Mandeling Natal. Bersama saya, Feby. Intro Memeriahkan Maun Baru Islam 1440 Hijriah, masyarakat penyelungan Kabupaten Mandeling Natal yang tergabung dalam Forum Umat Islam Bersatu, mengadakan pawai obor, zikir, dan tablik akbar dan diisi dengan tausiyah yang disampaikan oleh Habib Ahmad Syakir bin Zain Alidrus, dai dari Jakarta yang berlangsung pada selasa malam. Kegiatan pawai obor tersebut terlaksana atas sumbang sih pemikiran para ulama, majelis taklim, majelis zikir, tokoh masyarakat, ormas Islam, OKP, dan organisasi kemanusiaan yang sama-sama punya keinginan membebaskan Mandeling Natal dari semua bentuk kemaksiatan. Kantor PMD Rabu Subuh Ludes Terbakar Kantor Rinas PMD Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandeling Natal, Sumatera Utara, Rabu Subuh 12 September Ludes Terbakar Belum diketahui asal muasal api, namun dipastikan seisi kantor tidak ada yang dapat diselamatkan baik berupa dokumen penting dan alat-alat kantor. Diduga kejadian kebakaran terjadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Kepala Dinas PMD Muhammad Iqbal pada Stat News di lokasi mengatakan tak satupun berkas dan alat kantor yang dapat diselamatkan. Selidiki penyebab kebakaran, polisi lakukan olah TKP di gedung kantor PMD. Tim reskim kepolisian lakukan olah tempat kejadian perkara pasca terjadi kebakaran di gedung kantor pemberdayaan masyarakat desak Kompleks Perkantoran Piloting Kabupaten Mandeling Natal pada Rabu sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Kasat reskim, Madina AKP Damos C. Aritonang mengatakan pihak kepolisian sedang melakukan olah TKP dan menyelidiki unsur penyebab kebakaran tersebut. Terima kasih telah menyaksikan Madina dalam 24 jam peristiwa yang terjadi di Mandeling Natal.